Dukung Ganjar Mahfud, Ahok rela mundur dari jabatan Komisaris Pertamina mengaku segera jadi juru kembangnya Paslon 03 Dilansir dari Kila.com, Basuki Cajapurnamaelgat Ahok mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Komut PT Pertamina Persero Jumat 2 Februari 2024 Keputusan mengejutkan ini diungkapkan Ahok melalui akun Instagram miliknya Edbasuki BTP yang memperlihatkan surat pengunduran diri tersebut Lungan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero yang saya sarankan hari ini 2 Februari 2024 tulis Ahok di Instagramnya Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan keputusan mundur dari jabatan Komisaris Pertamina karena suikap politik. Ahok dengan tegas menyatakan dirinya adalah pendukung Ganjar Mahfud dan akan turun langsung berkampanye mendukung pasangan tersebut Saya menyatakan pendukung serta akan ikut mengekampanyekan pasangan colon Presiden Ganjar Penawa dan Mahfud MD Hal ini agar tidak lagi ada kebingungan terkait arah politik saya, tulisnya kembali Ahok menjemput Komisaris Utama PT Pertamina sejak 25 November 2019 Sementara secara politik pria keliaran 26 Juni 1966 merupakan kader PDI Perjuangan PDIP Ia terdaftar sebagai anggota atau kader PDIP sejak 8 Februari 2019 Dan perjalanan karyanya di dunia politik cukup banyak dan berpengalaman Ahok bergabung Partai Perhimpunan Indonesia Baru pada 2003-2007 Kemudian pindah ke Golkar pada 2008-2012 Bersama Golkar, ia berhasil lolos ke Parlemen menjadi anggota Komisi 2 DPR RI di pemilu 2009 melalui Dapil Kepulauan Bangka Belitung Setelah itu, Ahok pindah menjadi kader Gerindra pada 2012-2014 Pada saat menjadi kader Gerindra, Ahok sukses memenangkan pilkada DKI Jakarta 2012 bersama Jokowi Ia kemudian menjadi gubernur DKI setelah pasangannya Jokowi maju dan terpilih menjadi presiden RI Pada 10 September 2014, Basuki memutuskan keluar dari Partai Gerindra Disebabkan karena perbedaan pendapat pada RUU PIN KADA